Ada Mimbartub, ada Salwa, ada Suara Perubahan, ada Populet TV Pada malam hari ini kita akan membahas Satu isu yang kemarin sempat viral ya Saya tadi sobat searching-searching soal kecurangan pemilu dan perlawanan para tokoh atas kecurangan itu Dan banyak sekali gambar-gambar para tokoh yang sudah mulai bersuara Kalau dulu kita lihat yang sering bersuara adalah tokoh-tokoh dari petisi seratus Nah nampaknya akhir-akhir ini bukan hanya dari petisi seratus Dari para tokoh nasional seperti Profesor Din Syamsuddin Bahkan para mantan jenderal kemarin juga sudah menyampaikan pernyataan resmi Pernyataan sikapnya atas kecurangan pemilu pada tahun 2024 ini Nah pertanyaan pentingnya ini mungkin langsung saja Pak Setelah adanya berbagai protes dari para tokoh ini what next kira-kira? Ya jadi Bismillahirrahmanirrahim Kita melihat bahwa pemaparan kecurangan oleh salah satu kelompok Atau menambah kelompok-kelompok yang lain dan makin meluas Artinya kalau kejahatan itu samar-samar Akan hilang dan tidak akan terwujud menjadi perlawanan yang luas seperti ini Oke Jadi mengapa sambut menyambut dari para tokoh dan bahkan oleh para akademisi Para kampus dan sebagainya Ah iya betul Tidak lebih dari itu Bahkan para guru-guru besar itu ingin melakukan podcast sendiri Dengan bersemangat untuk menunjukkan bagaimana kejahatan rezim ini Nah jadi Sebenarnya memang rakyat bersedih Tetapi di balik itu Ada kegembiraan Kalau sudah terjadi perlawanan yang sangat meluas Dan kejahatan juga makin meluas dan makin sadis gitu ya Maka sebentar lagi berarti akan habis gelap terpitlah terang Jadi kita jangan sebut Cuma masalahnya Perjuangan itu kalau tidak diwujudkan dengan rapi Juga bisa berantakan Sesuatu yang kejahatan itu dibuat dengan rapi Bisa mengalahkan satu kebaikan yang tidak rapi Betul, betul sekali Jadi memang kita ini jangan puas Setelah memaparkan kejahatan, kecurangan Tetapi hanya diwujudkan di dalam Demo-demo yang tidak diwujudkan dalam Bentuk data formal yang untuk menggulingkan Secara formal Misalnya di KPU Ataupun bahkan kejahatan-kejahatan yang lain Oleh karenanya kita jangan terjebak Untuk menggarisbawahi tentang kecurangan-kecurangan Yang sifatnya kecil dan banyak ini Yang sifatnya teknis ini Bagaimana film Dirty Vought itu kan Tidak mengungkap tentang kejahatan pasca pemilu Bagaimana kejahatan itu Untuk diwujudkan dan hasilnya itu padahal pasca pemilu Adanya misalnya penggelembungan-penggelembungan itu Sudah direncanakan sebelum pemilu Jauh bahkan jauh sebelum pemilu Nah jadi Kecurangan-kecurangan Yang dipaksakan misalnya sekarang penolakan Apa itu Si rekap dan sebagainya itu Ini adalah upaya untuk mewujudkan Mengimbangin kejahatan Dari kwikon itu Kwikon itu kan apa itu Sadis itu ya Jadi sadis Dan tidak malu-malu Kemudian merayakan kemenangan dan sebagainya itu Nah ini saya kira makin bagus untuk Mewujudkan perlawanan rakyat Yang mereka malah menunjukkan Kejahatan dan kecurangan dan Kemuakan itu Iya, iya, iya Jadi itu mas Oke Sejauh ini kan kita lihat bahwa Apa yang sudah dilakukan oleh Tadi disebutkan oleh Pak Mursalin Akademisi Tokoh Baik tokoh Dalam tanda kutip ya Purnawerawan militer Kemudian dari petisi 100 FKP3 ya FKP3 Itu juga sudah Menyampaikan pernyataan-pernyataan Yang tegas dan jelas Soal pemilu curang Dirti vote Hampir semuanya itu Sekarang itu Sudah Pernah dengar Atau minimal Masyarakat itu secara umum Sudah paham lah Apa yang terjadi hari ini Cuman kan kita lihat Ini Pak Di masyarakat ya Ini belum ada Tanda-tanda Kalau dulu kita lihat Tahun 98 Bagaimana Pak Presiden Soeharto Hanya sendiri dia Dengan kekuasaannya Mampu kemudian Mengendalikan semuanya Tapi itu bisa Akhirnya turun dengan Perlawanan rakyat Nah ini yang belum kita lihat nih Pak Ini adalah perlawanan realnya Nah ini gimana Pak? Itu koreksi Cuma Jangan Bersedih lah Artinya Semangat Rakyat Indonesia ini Yang nampaknya sudah Betul-betul dari Mendarah daging ini Saya kok yakin Tidak akan berhenti Cuma tinggal cepat Atau lambat Nah untuk mempercepat itu Memang harus menyempurnakan Kan ini sedang bermunculan Pasti akan terjadi Terjadi Closing Terjadi Momentum Untuk siapa nanti Yang akan Menyatukan Kekuatan ini Oh betul Karena mereka Kita tahu bahwa Lidi Itu kalau satu itu Tidak menakutkan Dan untuk membersihkan Itu juga tidak dibersih Ke efektif Tapi kalau lidi disatukan Kecuali bisa untuk membersihkan Juga bisa untuk mengancam Bisa ngebuk gitu Betul Anjing pun Jadi kita bawa lidi Satu anjing Yang tutup Melah nyala gitu loh Tapi kalau kita Kita atungin Pakai sapu Kayak gitu Ya lari juga anjing gitu Nah Jadi Yang segera Diwujudkan Tadi sudah banyak Kelompok-kelompok Baik sendiri-sendiri Menjadi satu Misalnya seribu Pendukung amin Yang bersatu Kemudian ada tadi FKP 3 Ada Kelompok Pak Din Sebelumnya Jauh-jauh hari Ada Petisi 100 Dan itu baru Yang bergerak Di pusat Saya akan Di daerah itu Kita gak tahu Jogja itu Lebih Hebat lagi Kumpulnya orang Di Gejayan Petisi Gejayan memanggil Kemarin Nah jadi begini Jangan sampai Kemenangan rakyat ini Tidak segera Diwujudkan Karena akan Menimbulkan Keparahan yang Luar biasa Semakin ya Dalam keadaan seperti ini Beras Menjadi Harga seperti itu Jadi kita tahu Kejahatan yang Sangat Sangat Apa ya Mengatakannya Kejahatan yang Sangat kecil Membagi-bagikan Dihabis-habiskan Bansos Dihabiskan Apa itu Entah uang dari mana Itu Mungkin Omongan-omongan Si Konglomerat Si Boy Tohir Sebelumnya itu Mengatakan Dia akan memenangkan Yakin Sudah Memandikan Duit Dan itu terbukti Nah tetapi Janganlah Kalian menghinakan Masyarakat Seolah-olah Bisa dilakukan Seperti itu Kemenangan Pasti akan terjadi Kalau kalian Tidak menghentikan Seperti Kayak gitu Walaupun Tetap Masih disempurnakan Ingin melakukan Deklarasi Di JIS Besok katanya Hari Sabtu Oh gitu 02 akan mendeklarasikan Gak cukup Kemarin itu Deklarasi yang pertama Ya itu Karena ketidakyakinannya Jadi memang Kemudian seperti itu Maka Rakyat Jangan merasa Puas dulu Dengan Kemenangan Kemenangan Hitungan Rilkon Dari kelompok 01 Kemudian merasa Puas Tidur Cuci tangan Jangan Ini tinggal Finishing Harus Menyingkirkan Kejahatan Dan yang Kita sambut Baik Yaitu Dari Nampaknya Beberapa Partai Itu akan Bergabung Mewujudkan Hak Angket Di DPR Ya Ya Hak Angket Ini harus Terjadi Ya Dan rakyat Yang sudah Menemukan Kejahatan Kejahatan Itu Yang sudah Punya Data Sumbangkan Kepada Para Anggota DPR Yang ingin Melakukan Hak Angket Ya Ya Hak Angket Ini Akan Membawa Secara Psikologis Ya Rakyat Itu Senang Kawallah Apa Itu Apa Namanya Angket Itu Kalian Kalau Tidak Jadi Memujudkan Itu Kalian Jahat Kepada Kepercayaan Rakyat Kepada Anggota DPR Jangan Kan Cuman Disuruh Memeramaikan Dimana Mereka Ini Sekarang Disuruh Untuk Jihad Juga Siapa Rakyat Ini Mereka Cuman Tunggu Ada Yang Memimpin Karena Yang Dihadap Ini Adalah Kejahatan Yang Fakta Yang Nyata Rezim Yang Memperlakukan Rakyat Seperti Penjajah Sehingga Saya Lihat Para Tokoh Tidak Segan Mengomong Sesuatu Saya Tadi Dengar Ada Podcast Dari Profesor Susi Guru Besar Universitas Pajajaran Hukum Saya Senang Sekali Beliau Menyampaikan Itu Dengan Gamblang Enak Belum Tokoh Kumpulan Dari Jogja Nah Ini Tentunya Akan Menjadi Apa Peringatan Bagi Saudara-saudara Kita Yang Mau Mempertahankan Kemenangan Dengan Kecurangan Betul Betul Kalau Saya Perhatikan Memang Betul Apa yang Disampaikan Tadi Diawal Bahwa Memang Adanya Gejala-gejala Rakyat Perlawanan Rakyat Sudah Mulai Meluas Di Berbagai Daerah Seperti Di Jogja Di Jakarta Dan Di Berbagai Daerah-daerah Yang Lain Yang Kemudian Mulai Menyampaikan Secara Terbuka Bahkan Kata-katanya Sudah Sekarang Makin Lama Makin Parah Jadi Kata-kata Binatang Ditunjukkan Kepada KPU Ditunjukkan Kepada Bawaslu Ditunjukkan Kepada Rezim Ini Sudah Sesuatu Hal Yang Biasa Kemarin Itu Kita Lihat Demo Besar Dari Buruh Masya Allah Kata-katanya Umpatannya Luar Biasa Dan Saya Pikir Itu Adalah Cerminan Daripada Apa Yang Dirasakan Oleh Masyarakat Secara Umum Nah Ini Ada Pertanyaan Menarik Begini Pak Kalau Kita Lihat Kecurangan Ini Kan Nyata Terjadi Dan Pak Mursalin Saya Yakin Tadi Di Penjelasan Di Awal Juga Seperti Itu Nah Ini Kan Sebenarnya Sudah Pernah Terjadi Dulu Di Tahun 2019 Ini Kan Banyak Yang Kemudian Menyampaikan Kecurangan Nah Pada Akhirnya Kan Pada Waktu Itu Antara Pak Prabowo Dan Jokowi Kemudian Bersatu Menjadi Sekarang Jadi Anaknya Pak Jokowi Justru Gabung Sama Pak Prabowo Bersatu Nah Ini Kan Kekhawatiran Ada Juga Kekhawatiran Di Masyarakat Terjadi Hal Yang Sama Pada Akhirnya Yaitu Pas Pas Ini Kan Sebenarnya Ditalimi 01 Sama 03 Nah Pada Akhirnya Mereka Bersatu Jadi Satu Nah Menurut Keyakinan Pak Mursalin Kira-kira Akan Terjadi Demikian Atau Tidak Ya Sudah Terjadi Cara-cara Lama Itu Mau Dilulangin Sekarang Orang-orang Pinter Dan Ikhlas Di Kelompok 01 Ini Dan Orang-orang Yang Melawan Juga Di 03 Di Perlakuan Ini Dikira Itu Mudah Akan Diperlakukan Seperti Itu Kita Ini Kan Enggak Mudah Masuk Dalam Lobang Dua Kali Yang Sama Jadi Apalagi Yang Melakukan Kecurangan Pada 2019 Itu Sekarang Ada Berada Mungkin Mungkin Saja Terjadi Pertobatannya Kan Kelompok-kelompok Yang Mencurangi Dulu Bisa Ada Juga Di Kelompok Di 01 Misalnya Jadi Mereka Tidak Tahu Tipologi Pencurangannya Sehingga Kalau kita Lihat Ancaman Ancaman 03 Ini Terhadap Tahu Mereka Dikulakan Kecurangan Akan Mengancam Hebat Kepada Kepada Apa Itu 02 Atau Tepatnya Kepada Jokowi Gitu Mereka Mengancam Hebat Kalau Sampai Dijurangi Karena Mereka Sudah Tahu Jenis-jenis Kecurangannya Dan Itu yang Perlu Dirinci Saya Kira Jangan Jangan Hanya Menjadi Satu Karnaval Atau Rombongan Rombongan Konser Tapi Bagaimana Merapihkan Perlawanan Ini Dengan Profesional Diwujudkan Diwujudkan Temuan 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 Itu Dalam Bentuk Data Yang Bisa Menjadi Diperhitungkan Dalam Kesalahan Secara Hukum Ataupun Politik Ataupun Undang-Undang Pemilu Itu Kalau kita Cuman Omong-omong Saja Tidak Ada Bekerja Tentang Itu Nanti Pada Waktunya Habis Waktunya Apa Yang Kita Laporkan Ke Bawas Tidak Ditanggapi Apa Yang Kita KPU Juga Tidak Pernah Diklarifikasi Nanti Kita Cuman Marah-marah Tidak Jelas Ini Mudah Sekali Jadi Sekali Lagi Kaitkan Dengan Rencana H Angket Itu Harus Betul-betul Dipersiapkan Apa Yang Akan Menjadi Bukan Pertanyaan Kalau Tuduhan Tuduhan Dengan Terdata Tadi Oleh Teman-teman Masyarakat Dan Pasti Akan Dikabulkan Dan Rakyat Menjadi Senang Kalau Tidak Segera Bertobat Kalau Tidak Segera Melakukan Pengakuan Malah Menambah-nambah Mau Deklarasi Dan sebagainya Nah Ini Catatan itu Semua ada Jadi Tidak Bisa Walaupun Digerogot-gerogoti Dengan Uang Kelompok-kelompok Untuk Memper Banyak Tidak Bisa Perlawanan Ini Sudah Dimana-mana Yang Namanya Kebenaran Itu Sudah Tidak Bisa Dikalahkan Kalau Sudah Sudah Mulai Nongol Kalau Kebenaran Itu Sudah Muncul Dan Pasti Batilnya Akan Tapi Kalau Kita Tidak Berani Memunculkan Kebenaran Ini Dengan Keberanian Dengan Pengorbanan Ya Sudah Habis Dan Ini Yang Berjuang Ini Bukan Orang Islam Saja Betul Semua Orang Orang Yang Beragama Yang Jujur Mereka Semua Mendukung Melawan Terhadap Kejahatan Yang Keci Dari Rezin Yang Yang Sedang Mempertahankan Kejahatan Jadi Ya Saya Coba Ini Pak Masuk Ke Hangget Tadi Ada Satu Hitung Hitungan Yang Menarik Kita Juga Di Medsos Bagaimana Suara Dari Partai Gerindra Kemudian Partai Gelora Kemudian Partai Pan Yang Itu Pendukung 02 Dijatukan Jadi Satu Dan Ada Partai Partai 03 Dan 01 Itu Digabung Jadi Satu Nah Hasilnya Ternyata 03 Dan 01 Partai Partainya Misalnya PDIP Kemudian PKS Kemudian Nasdem Dan Kalau itu Dijadikan Satu Maka Sebenarnya Jauh Melebihi Dari 02 Ini Kalau Seandainya H Angget Itu Berjalan Oh Iya 01 Sama 03 Nah Itu Itu Demikian Jadi Apa Saran Pak Mursalin Ya Ini Kan Saya Pikir Mudah-mudahan Ini Didengar Kalau Seandainya 01 Dan 03 Itu Mempunyai Keyakinan Yang Pasti Bahwa Ini Ada Kecurangan Maka Seharusnya Itu Segera Dilakukan Nah Apa Saran Pak Mursalin Kepada Para Partai Partai Politik Jadi begini Saya yakin Dengan Sasus Ini Pasti Akan Terjadi Saat Ini Sekarang Ini Sedang Terjadi Lobby-loby Untuk Menjegal Itu Batal Atau Menjegal Supaya Tidak Menyetujui Dari Angget Itu Baik Kepada Partai Ataupun Kepada Perorangan Perorangan Nah Ini Kita Ingatkan Para Partai Yang Kompak Mendukung Amin Itu Jangan Sampai Terbelah Jangan Sampai Kemudian Berhasil Dipaksa Untuk Membatalkan Atau Menjegal Angget Ini Ya 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 Rakyat Mengkhawatirkan Kok Nampaknya Pendukungan Penuntasan Kemenangan Amin Ini Agak Kendor Sedang pada Sibuk Ngurusin Caleg-caleg Ini Ini Kewaktiran Masyarakat Ini Biar Didengar Oleh Para Orang-orang Partai Wahai Dari Apa Namanya Dari PKS Nasdem PKP Partai Umat Partai Umat Partai Umat Sudah Sudah Teriak Teriak Nah Ini Ini Jangan Sampai Berhenti Kita Bukan Hanya Sekedar Menang-menangan Di Senayan Perubahan Itu Berawal Dari Apa Itu Presiden Kalau Presiden Sudah Bisa Meyakinkan Dengan Bagus Dan Anggota DPR Yang Kompak Kuat Tidak Akan Bisa Diganggu-ganggu Nah Maka Kembalilah Menyenangkan Rakyat Rakyat Ini Sudah Mendukung Partai Partai Kita Yang Pendukung Amin Ini Agar Partai-partai Itu Juga Menang Dicaleg Tetapi Jangan Lupa Rakyat Ini Yang Sangat Kompak Dan Meluas Ini Berharap Terjadi Perbantu Pada Presiden Ini Ini Harus Dibujudkan Nah Maka Kembali Lagi Masa Kejurangan Jangan Hanya Terpukau Kepada Mengharapkan Real Con Yang Mereka Akan Memaksakan Sesuai dengan Quick Con Itu Tetap Dilakukan Tetapi Kecurangan Kejahatan Yang lain Yang Seperti digambarkan oleh Film Virtuod Itu Harus Terus Karena Itu Kejahatan Yang Sudah Merupakan Potret Potret Dari Keadaan Yang Menjijikkan Dipaparkan Itu Dan Dia Tidak Bisa Disalahkan Karena Itu Bukti Bukti Cuman Mereka Ini Pandai Merangkai Pandai Membuat Narasi Ataupun Kesimpulan Kesimpulan Dari Kejahatan Demi Kejahatan Yang Mereka Rencanakan Atau Yang Tidak Terencana Pokoknya Jadi Saran Saya Terpenting Ini Adalah Hak Angket Ini Bisa Memenangkan Dua Sekaligus Pertama Akan Bisa Membatalkan Apa Itu Kecurangan Dari Pasong 02 Yang Kedua Bisa Menggulingkan Memakzulkan Jokowi Yang Telah Melakukan Pelanggaran Konstitusi Yang Sangat Banyak Melakukan Sesuatu Seenak Enaknya Yang Tanpa Ada Apa Itu Evaluasi Ataupun Apa Itu Pertanggungjawaban Kepada Kepada Rakyat Nah Ini Ini Harus Menjadi Konsens Sekali Dan Ini Pintu Masuk Jangan Khawatir Apa Yang Dilakukan Para Anggota DPR Yang Mau Melakukan Apa Itu Angket Itu Rakyat Seluruhnya Saya Yakin Menonton Dan Kalau Perlu Segera Menyesai Mengepung Gedung DPR Sangat Mudah Sali Jadi Protes Protes Dari mana Itu Harus Diwujudkan Dalam Bentuk Kalau Cuma Teriak Pake Podcast Kita Sudah Kuas Sudah Lewat Mimpi Jadi Gitu Oke Saya Kembali Lagi Coba Kalau Seandainya Hak Angket Itu Betul Terwujud Dan Bupuan Maharani Menerima Usulan Hak Angket Dan Ternyata Hak Angket Misal Tarolah Memutuskan Kalau Pemilu Ini Diulang Lagi Gitu Pak Cuma kan Masalahnya Sekarang Ini kan Kalau Kita Bicara Pemilu Ini Bicara Anggaran Nanti Lagi-lagi Baliknya Kesana Ada Suara-suara Yang Menyampaikan Bahwa Kalau Pemilu Diulang Lagi Anggaran Keluar Lagi Nanti Utang Lagi Nanti Kemudian Tambah Repot Lagi Ribet Lagi Nanti Kampanye Lagi Nah Gimana Pak Menanggapi Suara-suara Kita Kita Jangan Dipertentangkan Antara Proses Kejahatan Ini Mau dilakukan Dengan Baik Dengan Persoalan-persoalan Biaya Ya Itu Nanti Bisa Dibicarakan Artinya Pembiayaan Itu Bisa Saja Disempurnakan Disederhanakan Itu Untusan Nomor Dua Urusan Sekarang Ini Betul-betul Menangkap Maling Dulu Oke Saya Bukan Mata Maling Artinya Kalau Kita Berbuat Kebaikan Itu Itu Bukan Berbuat Kebaikan Dulu Tapi Mencegah Kemungkaran Dulu Kan Mencegah Kemungkaran Itu Jauh Lebih Efektif Baru Yang kedua Berbuat Kebaikan Jadi Bisa Saja Setelah Artinya Rakyat Puas Yang Melakukan Satu Kejahatan Negeri Ini Sudah Tidak Ada Rakyat Sudah Tidak Resah Bisa Tos-tosan Yuk Kita Sekarang Pemilihannya Seperti apa Seperti apa Itu bisa Disederhanakan Yang tadinya Baya Seperti ini Menjadi Sederhanakan Itu Mudah Tapi Kalaupun Misalnya Dihitung Angka Angka Ini Sangat Kecil Pak Dibanding Dengan Kekayaan Yang Kita Miliki Bahwa Kedepan Kita Akan Merubah Tidak Melakukan Model-model Kayak Gini Ya Bisa Saja Betul Sekarang Usulan-usulan Misalnya Tidak Dengan Seperti Ini Bisa Melalui Pakai Wakil-wakil Nanti Angka Milih Kalau Wakil-wakil Jujur Baik Rakyat Juga Tidak Ada Masalah Silahkan Musyawarah Sekarang Kejahatan Yang Ada Ini Harus Dituntaskan Penyelesaiannya Tidak Usah Terlalu Khawatir Sekali Wah Nanti Yang Kata Menterinya Jokowi Nanti Kalau Mereka Menang Kita Semua Akan Ditangkep Itu kan Fikiran Mereka Sendiri Fikiran Kita Bagaimana Menyelamatkan Negeri Membangun Dengan Visi Yang Terselamatkan Bahwa Orang Yang Mau Dituntut Seperti Apa Jangan Takut Saya Saya Tidak Yakin Bahwa Kita Akan Memutuskan Menangkap Orang Orang Yang Koruptor Di Mulut Buaya Saya Yakin Seperti Itulah Jangan Berpikir Jelek Nah Jadi Ini Yang Harus Segera Dituntaskan Kemenangan Rakyat Indonesia Kalau Mau Terselamatkan Oke Terakhir Pak Ini Mungkin Sebagai Closing Statement Pesan Kepada Para Tokoh Para Masyarakat Dan Para Partai Politik Tentunya Yang Saat Ini Memang Sedang Tidak Baik-baik Saja Ini Semuanya Sedang Memanas Dari Bawah Sampai Para Elit-elit Politik Khususnya Partai Politik Apa Pak Jadi Begini Kita Senang Melihat Para Guru Besar Para Tokoh Mantan Jenderal Para Aktifis Dan Sebagainya Itu Melakukan Perlawanan Secara Apa Deklarasi Deklarasi Seperti Tetapi Sejelek-jeleknya Purnawirawan Jenderal Melakukan Satu Apa itu Sikap Yang bersama-sama Pak Sutioso Kalau Dia Satu Orang Misalnya Bisa Membawa Apa itu Kelompok Masyarakat Yang Kepengen Hadir Di dalam Melakukan Penyempurnaan Bawalah Sepuluh Orang Lima Puluh Orang Yang Katanya Tadi Ada Seribu Relawan Seribu Relawan Seribu Kalau Relawan Itu Kemudian Bisa Membawa Lima Itu Sudah Berapa Ribu Nah Kita Semua Harus Berperan Itu Mengapa Harus Begitu Karena Perlawanan Itu Sekarang Memang Harus Betul Dengan 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 Masa Dengan Cemohan Dengan Hinaan Enggak Peduli Dengan Hukum Hukum Ada Di Mereka Kebenaran Itu Ada Mereka Jadi Memang Itu Yang Namanya People Power People Power Ada Jalan Untuk Kebuntuannya Untuk Mengkoreksi Satu Kekuasaan Tirani Kekuasaan Tirani Itu Kekuasaan Yang Tidak Bisa Dikontrol Dengan Apapun DPR Sudah Seperti Itu Yudikatifnya Sudah Seperti Itu Coba Pimpinan Hebat Apa Itu MK Merupakan Kekuatan Hukum Yang Paling Hebat Sudah Diruntuhkan Jadi Ini Sudah Keharusan People Power Itu Maka Kekuatan Ekstra Parlamentar Ini Memang Harus Dilakukan Karena Sudah Jalan Jalan Akhir Dan Alhamdulillah Saya Melihat Ini Tidak Akan Punah Kalau Kelompok Tokoh Ini Didekatin Orang Nebalo Suri Apaloh Ketemu Jokowi Mau Apa Apapun Kita Tidak Perlu Tahu Tapi Tidak Akan Bisa Misalnya Katakan Apaloh Itu Diminta Ayolah Sentikan Jangan Sampai Angket Misalnya Tidak Bisa Salah Satu Tokoh Bisa Mempengaruhi Orang Yang Banyak Bahwa Suri Apaloh Akan Melakukan Mencoba Dengan Menghentikan Gelora Bukan Kalau Gelora Sudah Berarti Perlawanan Saya Termasuk Orang Yang Yakin Maka Sebelum Saya Akhiri Saya Kepengen Sekali Kita Semua Berdoa Ada Doa Yang Sangat Bagus Allahumma Afris Alaina Sobron Wasabit Akdamana Wansurna Alal Qomil Ya Allah Berkah Ingin kami Kesabaran Dan Keteguhan Keteguhan Yang Mengokokan Wasabit Akdamana Keteguhan kita Wansurna Dan tolonglah kami Dari Orang-orang Kafir Mengapa Saya mengentukan orang kafir Karena Memang Kebanyakan Orang-orang jahat Indonesia Memang Kebetulan Memang Dari negeri lain Dari para Taipan-taipan Yang memang Kebetulan Orang-orang kafir Yang bersombong Mengatakan bahwa Kami punya Sepertiga Kekayaan Indonesia Ini kan Tidak islami Dan kurang ajar Nah Kita minta Mohon kepada Allah Perlindungan dari Kejahatan-kejahatan Orang-orang Yang tidak baik Yang sudah Mempengaruhi Penguasa-penguasa Yang muslim Yang menjadi Tidak baik Tapi intinya Itu adalah Orang-orang yang Memang tidak baik Dan jangan-jangan Mereka dibalik Fikirannya Memang Benci terhadap Islam Jadi gitu Padahal kita Tidak memperjuangkan Agama Kemudian menyalahkan Agama lain Secara langsung Kita akan Menegakkan Kebenaran universal Yang kebenaran universal Itu agama lain Mengerti Bahwa namanya Koruptor itu tidak baik Bahwa namanya Tidak jujur itu tidak baik Semua agama Mengatakan seperti itu Nah jadi Mengapa mereka Tidak segan-segan Mendukung Kekuatan 01 Karena Ingin Memerkuat Kebenaran universal Jadi Ini yang Sekali lagi Kita ingatkan Kepada rakyat Mari kita bangkit Menyempurnakan Kebangkitan ini Menyelamatkan Indonesia ini Supaya tidak bubar Oke Oke Baik Terima kasih teman-teman Yang sudah menonton Video ini Dan mudah-mudahan Ini juga didengarkan Seluruh Masyarakat Ini sebagai Masukan ya Pak ya Sekaligus Memberikan pandangannya Supaya Indonesia ini Menjadi lebih Baik Dan terhindar Daripada maling-maling Tadi yang disebutkan oleh Pak Mursan Ya Assalamualaikum Om Lem Ya Assalamualaikum Ya Tadi saya mendengar Obrolan dengan Bung Arief ini Menarik sekali Ya Nah Kita mau nambahin Ada beberapa Obrolan ini Kira-kira bagaimana Om Lem ya Insya Allah Bisa menjawab Insya Allah Jadi Kemarin yang menarik itu kan Waktu sebelum pencoblosan Tanggal 14 Februari Itu kan Masanya Amin Itu kan sangat melimpah Kalau kita bandingkan Dengan Masa 002 itu sangat jauh Kalau misalkan di GBK itu Cuma sekitar 500 Sampai 600 Tapi kalau di situ Kan sudah mencapai 5 jutaan lebih Ya kan Nah Artinya Ketika Sekarang Pendukung Pengusung Dan Apa ya Istilahnya Masyarakat Amin Ketika mau dibutuhkan Yang sekarang ini Pada kemana mereka Artinya Antara Rakyat Dengan Petugas keamanan Kita kan Perbedanya jauh sekali Satu Petugas keamanan Itu Dibanding dengan 625 orang Jadi Satu Tentara Satu Polisi Itu Menangani 623 Rakyat Jadi Yang kita butuhkan Sebetulnya adalah Tadi Durasi Nah Saya kembali ke soal JIS dan GBK tadi Kalau menurut Om Lim Bagaimana Ya Jadi Rakyat ini Sudah Mempunyai Keberanian Moral Keberanian Apa itu Yang nyata Karena Dia tahu Rakyat Dimana-mana Saling Kuat Menguatkan Setiap Kedatangan Anis Kemana-pun Jadi Bukan dengan Dijis saja Betul Jadi Kemana-pun Selalu Dipenuhi Menyambut Bukan Saja Kemenangan Amin Tetapi Menyambut Terhadap Ingin terjadinya Satu perubahan Ini yang menjadi Kekalahan moral Mereka Itu Setiap Kedatangan Kemana-pun Walaupun Dengan mandi Uang Sekarapun Masanya Susah Untuk Menghadirkan Itu yang sebenarnya Mereka harus malu Betul-betul Tetapi Namanya Tidak punya Kemaluan Eh maafnya Tidak Rasa malu Gitu ya Jadi Mereka Bingung bagaimana Untuk Mewujudkan Yang sudah direncanakan Kemenangan Satu putaran Dengan Tidak ada Representasi Dari masyarakat Ya Yang seperti itu Ya Nah Jadi Mas Mas Yadi Tidak usah khawatir Kemana nih Orang-orang yang Dukung Jis itu Kok sekarang Belum nongol Jangan khawatir Tidak Tidak perlu Menyalah-nyalahkan Yang memang Kita sendiri Yang belum Melakukan Suatu Memimpin Di lapangan Andai kata ini Saya berandai-andai saja Ya Berandai tetapi Yakin itu ya Ya Kalau misalnya Bapak Anis Rasid Baswedan Ya Menanggapi Kecurangan-kecurangan ini Wahai rakyat Indonesia Yang dicurangi Kita kumpul Misalnya Seperti kayak gitu Saya mempunyai yakin Mau minta berapa 5 juta 8 juta 10 juta Itu bisa Insya Allah bisa Dan itu sudah dibuktikan Tadi seperti Di mana-mana Jadi jangan Janganlah Kalian keterlaluan Kayak tidak bisa Membaca tanda-tanda Seperti kayak gitu Ya Betul Jadi Sudahlah Jangan diterus-teruskan Bayangkan Dengan legowonya Kosong satu ini Bersabar menunggu Hasil Rilkon Rilkon Tapi Tetap Mau dipaksa-paksakan Kecurangan-kecurangan Di Apa Di rekap itu ya Si rekap Si rekap itu Untuk memenangkan Dengan kecurangan Nasir Rilkon Supaya sesuai dengan Quick Con Jadi itu Nah jadi ini adalah Merupakan Kejahatan-kejahatan Yang sudah ketahuan Masih dilanjut-lanjutkan Kalau misalnya Pak Yadi ini Ada orang maling Kita lihatin Sudah ngambil-ngambil Kamu jangan maling Kamu jangan maling ya Kamu saya lihat Masih terus ngambil-ngambil Nah itu yang sekarang terjadi Sekarang kan kita sudah tahu Kecurangan itu secara masif Atau TSM tadi Sudah dilakukan Jauh sebelum Pelaksanaan pencoblosan Masuknya Gibran Melalui MK Paman itu kan Itu kan sudah kebukti Bahwa itu kecurangan Yang sangat mencolok Dan kasar Nah terus kemudian Akhirnya kemarin juga Sudah Kepada penghitungan yang Quick Con Nah Kabarnya juga bahwa Si rekap ini pun Sebetulnya sudah didesain Ya kan Untuk memenangkan 0-2 Kita sebut aja 0-2 Karena kalau enggak Kita terang-terangan Masyarakat atau rakyat Pada umumnya Tidak akan tahu Ya kan Nah Dengan Keadaan seperti itu Kok masyarakat Tidak kunjung marah Atau tidak kunjung kumpul Seperti halnya yang tadi Om Lim Sebutkan tadi Kemanapun Anies ada Selalu ngumpul Nah sekarang ini Anies itu Sedang butuh pertolongan itu Kemana aja gitu loh Om Lim Kira-kira Bagaimana itu Jadi Saya mau menjawab tentang Dipaksakannya Si Gibran Di MK tadi Ya Kalau kita kan Sudah menyangka Apalagi kelompok Petisi 100 Ya Memakzulkan Karena Kita ketahui Bahwa memang Dia akan cawe-cawe Dan akan mendesain Untuk kemenangan itu Jadi Memaksakan Secara menjijikan Memaksakan anaknya Untuk menjadi Cawapres itu Itu tidak berdiri sendiri Betul Keberhasilan mereka Untuk mewujudkan Gibran Dengan cara yang tidak Sah tadi Diikuti dengan Bagaimana cara Memenangkan Tidak mungkin Cukup mencalonkan Gibran Dilepas Ayo tanding sendiri Nggak Gitu loh Jadi ini semua adalah Semakin canggih Orang Menutupi Kejahatannya Setan juga Semakin canggih Untuk mengajarin Kejahatannya Maka Setan Yang sudah Tingkat tinggi ini Kebenaran ini Juga harus Cerdas Tingkat tinggi Gitu Pak Jadi kalau misalnya Tidak Apa itu Apa Mengawasi dengan Canggih Dan tidak Mempunyai kekuatan Itu memang harus Dilakukan itu Pinter Dan kita harus punya Kekuatan juga Oke Nah Om Lim Saya kembali ke soal Tadi Om Lim Kalau kita kan Sebetulnya Butuh satu kata Dari Anies ya Sebetulnya Masyarakat itu Butuh satu kata Dari kemarin Kita kan sudah Disinggung Kita tunggu komando Kita tunggu komando Sebetulnya sudah Mengkerucut nih Kalau menurut saya Om Lim Kalau kita kembali Ke soal tadi Om Lim Bahwa Kalau Anies Katakan lawan Satu kata Insya Allah Turun nggak kira-kira Om Lim Ya jadi begini Ini kan Kemenangan intelektual Kemenangan yang Sangat Apa Ya Terdidik lah Ya Saya mengeralat Sekarang ini Anies sedang butuh Pertolongan Kan tadi menjawabkan itu Betul Tidak seperti itu Kita ini kan tahu Anies Anies tidak perlu Minta pertolongan Bukan Anies yang mau Ditolong Anies ini sedang Yang mau menolong Indonesia Bersama-sama Kita Yang kita sudah Satu frekensi Gitu loh Jadi apa yang Anies sedang Perjuangkan itu Anies itu sedang Memperjuangkan rakyat Gitu loh Yang kita cocok Dan apa itu Secara intelektual Jangan kan orang-orang Yang terdidik Orang-orang Mak-mak yang Dengan pakai Rasa saja Apalagi Melenia-melenia Yang suka Kejujuran Dan apa itu Cara-cara Anies yang bisa Mengikuti itu Gitu Itu Yang merasa Kepengen Meminta tolong Pada Pak Anies Supaya Pak Anies Begini Jadi gitu Jadi kalau Anies Misalnya Mengatakan Komando Tadi saya katanya Pasti akan terjadi Pak Pasti Pak Selama ini Apa tidak Memperlihatkan itu Kedatangan Anies Kemana pun Kemudian Apa itu Didatangin Orang-orang yang Berhari-hari Bisa nginep Jadi kalau misalnya Ke Makassar Atau ke kota-kota besar Di Kalimantan Atau di Sulawesi Jangan dikira Itu orang sekota Makassar itu Itu dari jauh-jauh Pak Dari kabupaten Jauh-jauh Dia berhari-hari Kesitu Hanya untuk Menyambut Atau berharap Suatu kemenangan Betul Nah inilah yang Saya katakan Ini sudah selesai Pak Kita ini tinggal finishing Tinggal mau Memperbanyak pahala Atau tidak Kalau Anda Ingin memperbesar Memfinishing Tenang kemenangan ini Memperbanyak pahala Kita ini Ayo lah selesaikan Jangan tanggung-tanggung Oke Saya spandepat dengan Om Lim tadi Ya kan Bahwa Anies ini Bukan sosok Anies Ansih Anies Secara personal Ya ya Tapi bahwa Anies ini Ini adalah simbol perlawanan Untuk perubahan Jadi yang memang Yang butuh pertolongan Itu adalah perubahan Ini kan tinggal sejengkal Perubahan akan terjadi Dan simbolnya sudah ada Pada tubuh Atau diri Anies Nah artinya Secara simbolik Kenapa Masyarakat kau Tidak segera Ngeh Kalau bahasa Jawa Tidak segera Ngeh Ini adalah simbol perlawanan Kalau kita Flashback ke tahun 2019 2014 Kita Masih percaya Kepada Prabowo Adalah simbol perlawanan Dan sekarang Anies Adalah yang kita refleksikan Sebagai simbol perubahan Nah Maksud saya Seperti itu Nah Bagaimana Untuk membangunkan Masyarakat Supaya Ngeh Bahwa ini Adalah simbol Yang kalian Dambat-dambakan Dan butuh pertolongan Untuk Indonesia Sebetulnya Ya gini Mas Yadi Tadi seperti yang saya sampaikan Saya sudah punya Berkeyakinan Ini sudah satu Frekensi Untuk cepat Atau lambat Itu memang Banyak hal faktornya Orang Ada acara Di Jakarta Misalnya Orang dari jauh itu Untuk datang ke Jakarta Itu Mereka itu Keadaan Keuangan Dan memang Nampaknya Sengaja Di Persempit Uang Beredar Itu karena Termasuk hal yang Menjadi cepat Atau tidak Tetapi Kalau dilihat Dari sisi Apa itu Keadaan Kalau rakyat ini Diibaratkan Sebuah rumput Rumput ini Sudah kering semua Rumput ini Sudah kering semua Kalau ada Pemantik satu Itu cepat Saya setuju Jadi saya kira Ini harus Dipertimbangkan Dengan para Apa itu Pemimpin-pemimpin Yang kebetulan Apa itu Tergabung Di dalam satu Rezim ini Bertobatlah Bupung belum terlambat Jangan malah Kami berharap Orang-orang Ada beberapa Ustadz-ustadz Ya Ulama Suk Malah Apa itu Memperkuat Mencoba Melakukan Satu Apa itu Karena dikasih uang Dijanjikan jabatan Melawan Kehendak Keinginan masyarakat Seperti Guru-guru besar kampus Tadi Janganlah Terlihat Anda itu lucu Pak Kiai Lucu Jangan dari produk pesantin Cuman dikasih Sekian miliar Kemudian Lucu Bukan Dilaknat Allah Saya khawatir Masalah kepemimpinan ini Kalau diabaikan Tidak tertolong Kalau sudah masuk Di dalam Kepada neraka Jahanam Jangan dianggap Nanti Seolah-olah Nanti Tuh Gak apa-apalah Sudah di neraka Dicuci-cuci sedikit Ya kalau bisa Dicuci bersih Kalau Enggak Mikir gitu loh Dikerak-neraka Awalnya Jadi begitu Oke Saya lanjut Ini Saya menarik Ini Pernyataan Om Lim tadi Menarik Soal rumput kering Saya setuju Sekali Bahwa kondisi Masyarakat itu Era Era kepemimpinan Atau kekuasaan Si Joko Saya tidak pernah Menyebut nama Jokowi Tapi Joko Kalau enggak Jokowi Dodo Nah Era kepemimpinan Joko ini Memang membuat Rumput menjadi kering Tapi kemarin Kan sempet di Guyur basah Itu BLT Bansos Dan lain-lain Nah Itu apakah Itu yang membuat Jadi masyarakat ini Akhirnya Tidak timbul Yang tadi Om Lim bilang Ada pemantik Meskipun sudah Berapa kali Dilakukan gerakan-gerakan Yang kira-kira Mengarah kepada Pemantik Yaitu beberapa kali Demo di Bawaslu KPU Itu kan Saya ingat sekali Ada kata-kata bijak Kecil tapi kreatif Itulah yang bisa Menimbulkan Suatu perubahan besar Nantinya Gimana om Jadi Apa yang dilakukan itu Sebenarnya merupakan Penghinaan Masyarakat Dilempar-lempar Barang Dibagi-bagi uang Bansos Yang tidak Pada tempatnya Ketololan yang Nyata Memalukannya Apa memang Sengaja Orang marah Atau memang Atau memang Betul-betul Tidak terpikirkan Masa Bansos Diambil oleh Presiden Menteri Membagi-bagikan Depan istana Ini kan suatu Yang Aduh Maka itu Terhadap Kemenangan ini Saya Lihat Di berita itu Tiga Media besar Amerika Inggris Yang satunya Mana itu Menolak Untuk menyambut Kemenangan Deklarasi Dari 02 ini Artinya apa Mereka tidak Ingin Melakukan Menabuh Gendang Atau Menerompetkan Trompet setan Itu tidak Mau Jadi Apa itu Tidak akan Berhasil Tidak akan Berhasil Yang ada Mungkin saja Mereka itu Bisa Apa itu Melakukan Kemarahan Melakukan Dendam Atau bahkan Memenjarakan Para lawan-lawan Politik Ya sekarang Semua menjadi Dilawan politik Semua Tidak menyesuaikan Masalah Tetapi Kalau kemudian Minta maaf Ya saya Membatalkan Gibran Karena tidak Sesuai Hukum Yang sedang Berjalan Misalnya itu Itu kemungkinan Kemungkinan Akan Terjadi satu Pemaafan dari Masyarakat Rakyat Akan Sujud syukur Jadi gitu Oke Tadi Soal Kemenangan Om Lim Dari pertama Saya tidak Pernah Yakin Bahwa 0-2 Itu menang Nah ini adalah Upaya mereka Memframing Atau mencuci otak Masyarakat kita Jadi mari kita juga Cuci otak yang Di 0-1 Bahwa kita memang Sudah menang Jangan pernah Kita mau digirik Ke arah Framing mereka Keyakinan kita Harus kita menang Dan itu adalah Bentuk keyakinan Seperti orang sakit Kalau kita sakit Sudah merasa sakit Itu ada 50% kita sudah sakit Tapi kalau kita merasa sehat Insya Allah sehat Nah seperti halnya Seperti ini Saya keyakinan saya 0-1 itu menang Nah Jadi gini Mas Yadi Kita Jangan pakai Keyakinan Tetapi Tanpa melakukan Suatu secara profesional Betul Banyak Orang mengatakan Udah kita Lilah Ita Allah Lulita Lilah Ita Allah Itu memerintahkan kita Untuk melakukan Sesuatu dengan Kebenaran Jadi Kalau kita melihat Kecurangan itu Sudah TSM Terstruktur Sistematis Dan masif Ini kan sebenarnya Suatu kejahatan Yang luar biasa Terstruktur itu Artinya kejahatannya Sudah direncanakan Sistematis itu Dibuat Sudah direncanakan Kalau begini Otomatis Masif itu Suara membesar Ini satu Sesuatu yang Kalau dikatakan Memang sudah itu TSM Sudahlah Tidak usah menggunakan Cara-cara yang Sudah salah Batalkan Ya Gak usah ini benar Ini salah Terjadi perdebatan Perdebatan Ya sudah memang Itu memang Batalkan Iya Betul Batalkan Dan tentu orang-orangnya Diganti semua Termasuk presidennya Dimakzulkan Karena mendiamkan Dan bahkan Menjadi Biangkerok kejahatan Menulakan Cawai-cawai Dan sebagainya Jadi Ini Omongan-omongan tegas Para Tokoh ini Ini adalah Sebenarnya Sesuatu yang Cara untuk Mengembalikan Indonesia Kepada Rail Oke Maksud saya itu Kemenangan tadi Supaya kita Keyakinan Memang bukan Tanpa Dasar Tapi ini Maksud saya Untuk menimbulkan Giroh Giroh kita Untuk mempertahankan Kalau kita sudah Yakin menangkan Kita ada upaya Untuk mempertahankan Kita Omlin Terus Kemudian Ketika Ada Tadi Seperti Omlin bilang Ada satu Komando Kita mudah Untuk menggerakannya Artinya kita Jangan Termakan Oleh framing Mereka Maksud itu Omlin Nah Ini kan besok Ada demo nih Iya Satu mungkin Ini untuk Masyarakat kita Kira-kira nih Kalau misalkan Giroh Yang tadi Omlim Bicarakan Kira-kira bagaimana Untuk Demo yang besok ini Hari Jumat ini Jadi begini Kita juga Jangan terlalu Apa itu Memberikan Satu kesimpulan Misalnya besok Enggak banyak Enggak Pak Memang harus Terlatih Pak Dengan seperti ini Kita lihat Nanti di Solo Di Semarang Pasti ada Di Jogja Pasti ada Memang Membutuhkan waktu Tetapi Tadi saya katakan Bahwa Untuk Mendapatkan Hasil yang Begitu besar Itu memang Didahului Oleh para Wakil-wakil Rakyat Yang melakukan Apa Apa itu Hak angket itu Dengan hak angket itu Tadi Akan menyenangkan Mental rakyat Akan bangkit Ikut-ikutan bangkit Dia mau jual Baju Membual jam Mau jual kolor Yang penting Misalkan Jakarta Itu akan dilakukan Jadi Itu nanti Memang harus dilatih Yakinlah Saya sampaikan Kepada Kepada Rakyat Untuk menyenangkan Perjuangan mereka Apa yang mereka Perjuangkan Itu akan Mendapat Pahala Karena kan Akan mendapatkan Derajat Di sisi Allah Orang mengorbankan Perjuangan Dengan harta Dan jiwa dia Jadi Membeli minum Main angkot Kesana Dengan tujuan Ingin terjadi Satu kebaikan Di negerinya Menyelamatkan Negerinya Itu akan mendapat Pahala Harus disenangkan Itu Nah Pertanyaan saya Kira-kira cukup Waktu enggak Yang seperti tadi Om Lim bilang Soal hak angket Atau untuk menyenangkan Perjuangan itu Terus berjalan Bergerak Jangan surut Masalah waktu Itu sudah Enggak usah Diatur-atur Katakan Waktunya habis Dia Kemudian bisa Memproklamirkan Kemenangannya Enggak lama pak Jadi kan Perjalanan Pak Soeharto Sekarang lagi Saya sebutkan Dilantik pada Maret 13 Mei Turun pak Tumbang Karena Gelombang Perlawanan Apalagi seperti Sekarang ini Jadi Kita enggak usah Dengan target-target Kemudian kita melakukan Suatu kecurangan Melakukan suatu Intimidasi Melakukan pemaksaan Jangan Oke Sebagai Closing statement Besok Bagaimana ini Untuk Om Lim Karena memang kita kan Girohnya tetap Besok adalah Ada perlawanan Dalam bentuk Aksi Bagaimana menurut Om Lim Saya karena Berdasarkan Apa itu Keyakinan Analisa Tentang Kebenaran itu Kalau sudah banget Tidak akan bisa Disurutkan Maka Maka Saya Juga akan Ikut Turun Atau Mengamati Bagaimana Hasil dari Perjuangan Perjuangan kita Selama ini Jadi hasil Perjuangan kita Selama ini Jangan Merasa sedih Dengan terjadinya Demo besok Itulah Proses hasil Yang kita Nikmati Dari Perjuangan Bahwa Insyaallah Indonesia akan Selamat Dan para Pejuang-pejuang Yang Sedang Berjuang Mewujudkan Kemenangan Dari 01 Ketegasan Bapak Anis Rasid Baswedan Mohaimin Dan para Tokoh-tokoh Yang sedang Melakukan Sesuatu Mewujudkan Kemenangan Yang sempurna Jangan Berhenti Kami ingatkan Partai-partai Terus bersama Jangan-jangan Orang-orang Yang sudah Mendapatkan Kursi caleg Kemudian Tidak turun lagi Ah yang penting Saya sudah masuk Persenayan Ini saya ingatkan Perjuangan Utama kita Justru akan Memujudkan Menghantar Presiden Yang baik Yang akan Melakukan perubahan Perubahan Nah Mumpung ada Singgungan tadi Saya baru mendengar Semalam itu Atau kemarin malam Wah jadi berkembang jauh Iya disikit Karena Menimbul Apa Tadi Om Lim bilang Bahwa Tidak ada terjadi Perpecahan Bahwa semalam Memang Pak Anies itu bilang Bahwa tidak ada Perpecahan Di dalam Koalisi Nah ini juga harus Kita yakinin bersama Bahwa memang Tidak ada Perpecahan Dalam tubuh Koalisi Ini kan juga Satu bentuk Perang urat Saraf gitu Om Lim Iya Iya kan Nah Mungkin itu aja ya Barangkali Sahabat Salwa Media Ada Suara Perubahan Ada Popole TV Ada Mimbar Tup Ada Yang lain-lain Nah kita Akhiri malam ini Obrolan dengan Dewan Pakar Dari CSIL HM Mursalim Mungkin itu aja Dari saya Yadim Muhammad Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa